Nah, Saudara-saudara, mari kita beristirahat sebentar. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah percakapan yang pendek. Percakapan tersebut merupakan latihan dalam beberapa pokok yang Saudara pelajari selama ini. Jane sekarang sudah kenal dengan Iwan. Tetapi, apa kira-kira yang mereka katakan ketika mereka diperkenalkan? Barangkali, seperti apa yang akan Saudara dengar sebentar lagi? Kali ini, Chris akan mengatakan, This is Jane. Yang berarti, ini Jane. Jane, this is Iwan. Hello, Iwan. Iwan, this is Jane. Hello, Jane. How are you? Fine, thanks, Iwan. How are you? Fine, thanks. Sekarang, sebuah perkenalan lagi. Yang berikut ialah apa yang dikatakan ketika saya memperkenalkan Iwan kepada Chris. Chris, this is Iwan. Hello, Iwan. Iwan, this is Chris. Hello, Chris. How are you? Fine, thanks, Iwan. How are you? Fine, thanks. Saudara penengar, saya akan memperkenalkan rekan-rekan di sini kepada Saudara dalam bahasa Inggris. Jawab saja dengan hello dan namanya. Coba jawab yang berikut ini. Listeners, this is Iwan. Apakah Saudara tadi mengatakan, hello, Iwan? Kami akan mengulanginya dan kemudian Iwan akan menjawab, Listeners, this is Iwan. Hello, listeners. And this is Chris. Hello, listeners. And this is Jane. Hello, listeners. Nah, sekarang semuanya sudah diperkenalkan. Mari kita beristirahat. Saudara penengar, mari kita lanjutkan dengan salam yang diucapkan di antara kaum muda yang sering bertemu. Salam ini lebih sering terdengar daripada halo. Coba dengarkan. Hai. 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 Hai, Iwan. Hai, Chris. Hai, Jane. Hai, Chris. Hai, Jane. Hai, Iwan. Jadi, kaum muda yang sering bertemu mengucapkan, Hai. Dan jawaban yang sering terdengar, terutama dari kaum pria, ialah, G'day. How are you going? Coba dengarkan Chris dan Iwan. Hai, Chris. G'day, Iwan. How are you going? Sekarang, Chris akan membantu saya. G'day. Adalah singkatan dari, G'day. Yang diucapkan dengan cepat. Coba ulangi sesudah Chris. G'day. G'day. Bagian kedua dari salam tadi, yaitu, How are you going? How are you going? Artinya sama dengan, How are you? Coba ucapkan sesudah Chris. How are you going? How are you going? Baiklah. Sekarang, Coba dengarkan lagi percakapan antara Chris dan Iwan. Hai, Chris. G'day, Iwan. How are you going? Dan tentu saja, Saudara dapat melanjutkannya dengan jawaban yang sudah saudara latih tadi. Masih ingat? Dengarkan. Hai, Chris. G'day, Iwan. How are you going? Fine. Thanks, Chris. How are you? Kalau saudara membaca dalam buku,